Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ketemu lagi dengan saya Masmu masih di channel jalan-jalan santai eh JJS Magelang ya Oke ini hari kedua ya kita ke Purworejo saya dan tim masih bareng Om Juk sama Om Rudy semoga teman-teman selalu sehat ya selalu diberi keselamatan rezeki yang halal berkah dan melimpah ya dan semoga kita semua diberi kemudahan dalam segala urusan Oh ya teman-teman untuk hari kedua ini nanti kita akan jalan ke Purworejo nya ya itu di Kecamatan Ngombol sama Kecamatan Purwodadi ya jadi ini lebih ke tengah-tengah ya kalau kemarin kemarin kan kita di tepi-tepi ya ngelilingi tepi dulu ini kita ke tengah ya itu kalau untuk berjalanan ini kita tadi start dari video ya video kita start dari perempatan pakelan ya Magelang nah ini kita lurus ke arah jalan Magelang Purworejo ini tepatnya ya suasana hari ini Alhamdulillah cerah banget ya dan sepertinya mungkin nanti di Purworejo akan lebih cerah ya lebih hangat lebih panas pastinya ya tapi mari kita nikmati saja berjalanannya hari ini mudah-mudahan ya semua diberi kemudahan ya diberi kelancaran Oke teman-teman sekedar info di sisi kiri kita ada gerbang masuk nah kelihatan ya itu adalah SMA Taruna Nusantara teman-teman ya yang sangat terkenal di Magelang setelah kita lompat aja langsung kita sekarang posisi ada di pertigaan ya pertiga Oh perempatan ya ini tepatnya di alun-alun Purworejo teman-teman ya untuk hari ini nanti kita ambil arah yang dari jalan kalau Purworejo Purworejo Yogyakarta ya ya nanti kita ambil lurus langsung ke arah nah eh Purwodadi dulu ya Purwodadi baru ngombol ya untuk trafik hari ini tadi waktu di perjalanan berangkat baik di yang dari kota Magelang ya maupun yang di Purworejo sini ya nggak terlalu padat ya lancar aman terkendali jalanan terkendali jalanan juga mulus ya yuk lanjut ini udah hijau ya ini memang bener teman-teman ya begitu masuk Purworejo terasa cerahnya ya kerasa hangatnya ini hari ini kemungkinan kita akan pakai AC ya buka tutup jendela karena memang hari ini panas banget boleh saya bilang seperti itu nah ini yang pertigaan ya bunderan ya bunderan di Purworejo kalau ke kanan ke Kotoarjo kita nggak ke kanan kita ambil yang lurus dulu karena kita mau ke Purwodadi ya ini jalan yang dari Purworejo menuju ke Yogyakarta gitu klon Progo terutama ya suasana bener-bener lengang jalan-jalan ya ini sebenarnya sudah agak-agak siang ya jam-jam-jam sepuluan ya masih ada yang jogging tadi ya mungkin karena ini bukan jalan yang dilewati kendaraan besar ya meskipun ini jalan utama tapi jarang kendaraan besar lewat sini karena kalau kendaraan besar nanti ambilnya yang dari pertigaan apa itu Don Bosco ya kalau saya saya bilangnya gitu itu nanti ambil yang ke arah kiri kalau dari Yogyakarta kalau dari sini dari agar Purworejo itu nanti ambil yang kanan jadi kendaraan besar nggak lewat sini ya pemandangan kanan kiri banyak pepohonan hijau-hijau ya meskipun hangat tapi banyak banget pohon-pohon peneduh disini jadi suasananya tetap ya seger lah kalau angin disini karena ini kanan kiri sudah rumah angin ya ada cuman enggak enggak terlalu kenceng ya Coba nanti kalau di daerah Purworejo Dadi ngomol karena memang itu banyak lahan-lahan yang luas kemungkinan anginnya akan lebih kenceng angin surga gitu oke teman-teman ini udah ada mau sampai pertigaan yang apa Don Bosco ya kalau boleh saya saya bilangnya sih gitu tapi sebenarnya pertigaan apa saya agak kurang paham ini nah ini yang disini kalau ke kanan itu ke Kutoarjo teman-teman kalau yang di Purworejo itu tembusnya pas di perempatan apa terminal terminal Purworejo yang baru nah kita kita ini ambil arah yang ke arah Yogyakarta ya awannya kalau kita lihat ke atas itu awan-awan yang berpotensi jadi awan mendung sih sebenarnya cuman nggak tahu deh nanti apakah akan hujan atau akan tetap panas ya tapi mudah-mudahan ya tetap kondisinya aman-aman ya kita utamakan safety keamanan berkendara baik berkendara dengan motor maupun dengan mobil ya Om Juk sehat ya Om ya Alhamdulillah sudah ngopi udah sehat ya cuman hari ini Om Juk nggak sebat di mobil karena kita pakai AC Om ya sorry banget ya ini di sisi kiri kita banyak penjual dawat ireng ya dawat khasnya Purworejo ya apakah enak ya enak lah pasti enak ya jadi kalau teman-teman lewat sini mampirlah ya kalau ini benar-benar penjual dawat ya Om ya beda sama yang Arakur Warjo ya ada-ada agak-agak gimana Om ya tapi teman-teman bolehlah besok kalau lewat sini jajan lah itu dawat ireng itu ya khas Purworejo ya kalau bab rasa tergantung selera tapi kok menurut saya Om Juk dan tim ini enak ini udah beberapa kali kita mampir ya kanan-kiri jadi Purworejo ini memang luar biasa kanan-kiri itu masih banyak banget lahan sawah ya dan mudah-mudahan tetep dipertahankan jadi lahan hijau ya nah ini di ini pertigaan ini ya di sisi kanan itu ada manggis raksasa ya itu bukan manggis ya dan itu bukan replika saja ada taman pendowo juga ada patung pendowo pendawa pandawa lima mohon maaf jadi di yang manggis itu itu adalah pos polisi ya teman-teman oke ini tadi kita nggak ambil yang lurus ya jalannya ya yang dari lampu merah trafik kita ambil kanan kenapa karena kalau yang lurus itu ngarahnya ke Yogyakarta ya ke Kulonprogo ke mana bandara Bandara Internasional Yogyakarta yang baru itu kesana arahnya ya nah ini kita sudah masuk ke kecamatan perwadadi tuh pemandangannya kan sisi kirinya udah banyak banget sawahnya hehehe luar biasa bener jadi eh disini tuh sekalipun panas yang bikin kita seneng ya tetep ya ngerasain segeri itu adalah karena banyak banget pemandangannya nah ini ada rel kereta lagi kita lewatin rel kereta dan di sisi kiri kita itu ada stasiun ya itu disana itu ada stasiun stasiun apa saya lupa tapi itu stasiun kecil ya untuk kereta kayak apa sih Pramek gitu ya jadi yang ke Jogja yang lokal-lokal gitu belum pernah pernah nyobain sih tapi teman-teman saya dulu pernah nyobain hehehe ngelagak kayak gitu ya hehehe dari Purworejo ke Yogyakarta ke Solo naik dari situ nah ini teman-teman bisa lihat pohon penaduhnya ini bener-bener jadi penaduh ya bayangannya bisa teman-teman lihat di bawah itu bener-bener bisa nutupin jalan ya dan ini masih pohon baru eh emasnya belum pohon-pohon tua-tua banget jadi seolah masih kokoh lah ya di terpak angin tuh masih oke nah ini di pertigaan sini ini teman-teman kalau ambil kanan sana ya itu nanti tembusnya digrabak dan stasiun Kutoarjo ya hehehe kita nggak kesana kita lurus lagi nah ini masih di Purwodadi kayaknya ya jadi pemandangannya seperti ini jadi hampir rumah setiap rumah di sini tuh di depan rumah pasti ada pohonnya ya nggak cuma di depan sih rata-rata dikelilingi pohonan kau setahu saya tuh di sisi kanan kita itu adalah persawahan luas banget Oh ya dan jalur di sini itu dilewati sutet ya teman-temannya tuh tower-tower sutetnya kelihatan ya dan di sepanjang jalan ini di sepanjang jalan jalan ini itu ada pipa pertamina ini kalau kita ke kanan ke mana jatimalang ya ke pantai jatimalang kita ambil lurus bisa juga sih nanti lewat jalan ini kita bisa ke jatimalang juga tapi ini nanti tembusnya ke jalan dendels dulu ya Oh ya temen-temen seperti yang saya infokan tadi di jadi di jalan-jalan ini itu ada pipa-pipa pertamina ya makanya enggak boleh enggak boleh asal-asalan nyangkul atau apa di sini khawatir aja ya karena pipa PPL pertamina ya pipa gas depan minyak bedak ya nanti nah ini pohonnya teman-teman bisa lihat nih ini jalanannya mulus banget ini kayaknya sejalan baru ya ya mungkin akhir sudah lama tapi eh ya baru lama tapi ya masih bagus banget karena setahu saya jalan di sini itu ada spot-spotnya sih ada spot-spotnya dia dimana sangat rusak ya bukan kenapa-napa karena mungkin ya karena usia pemakaian jalan aja sih lihat sisi kanannya temen-temen pemandangannya subhanallah Oh indah banget ya hahaha jadi walaupun panas ini enggak tandus ya ini bukan Padang Sabana juga tapi bener-bener panas ya ini bener-bener pas mungkin karena memang ini sudah bulan apa sih ini bulan 5 ya bulan 4 ya bulan 4 bulan 5 sudah masuk musim kering sih harusnya memang ya dan sungai-sungai di sini tuh selalu ada airnya ya cuman biasanya sih payau ya jadi agak-agak asin gitu bukan kenapa-napa karena memang deket dengan laut ya di sisi kanan kita selain sawah itu ada juga pohon-pohon apa kelapa ya jadi kelapa di daerah sini itu biasanya sih kalau yang di sampai tua itu untuk santan atau apalah ya kalau yang muda sih saya kurang tahu ya Nah saudara saya sering ambil ke sini kalau untuk kelapa itu nanti masih dikirimnya ke Semarang ya tuh sawahnya kanan-kiri subhanallah luar biasa banget Oh ya dan rumah penduduk ya setahu saya itu kalau dari tepi jalan ini masuknya tuh bisa sampai 500 meter 300 meter jadi ada perkampungan jadi ada jalan-jalan masuk di sisi kiri gang-gang ini temen itu masuk ke sana itu kita ngelewatin sawah itu ini tadi jalannya mulus kalau ini sudah sudah kerasa ini cuman pemandangannya subhanallah temen-temen luar biasa banget disini tuh jalannya termasuk sepi ya tapi ya tetap mulus sih menurut saya nggak terlalu banyak lubang kiri di depan sana itu sudah jalan dendels ya temen-temen ya ini di depan ini ada jalan utama kalau kita ke kiri itu ke Yogyakarta temen-temen kalau nggak salah sih ini perbatasannya cuma jembatan di sisi kiri ini kiri ini ada udah jembatan itu kesananya sudah masuk ya Kakarta kita ke kanan aja om nah kita ke kanan eh istirahat dulu sebentar ya temen-temen ya udah panas banget kita makan sebentar ya warung makan Yusri ya